Assalamualaikum Halo Ulti People Pada kesempatan kali Saya Aprila Soppa Atala Rubianini Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Kesehatan Masyarakat Offering Day 2019 Ingin menjelaskan tentang Bakteri Salmonela Titi So stay tuned ya Jadi yang pertama Saya akan menjelaskan tentang apa saja Struktur dari bakteri Salmonela Titi Dari gambar ini Dapat kita lihat Bahwa bakteri Salmonela Titi Mempunyai struktur sebagai berikut Yang pertama ada Flagella Yaitu bulu cambuk yang tersusun Dari senyawa protein Yang terdapat pada dinding sel Dan berfungsi sebagai alat gerak Kemudian ada Fembrein Atau Peeling Yaitu merupakan tonjulan kecil pada permukaan Beberapa bakteri yang dilapisi Molekul yang disebut Adesini Nah Peeling dengan lapisan Adesini Mempunyai dua fungsi ini Yaitu interaksi sesual Antara bakteri dan perlekatan ke permukaan tubuh Kemudian selanjutnya ada kapsul atau mikrokapsul Merupakan lapisan terluar dari bakteri yang melapisi dinding sel bakteri Berupa senyawa yang kental dan lengket Yang tersusun dari glikoprotein Atau senyawa campuran antara glikogen dan protein Kemudian ada outer membrane protein Yaitu dinding sel terluar Membran sitoplasma dan lapisan peptidoglycan Yang berfungsi sebagai pagar untuk mengendalikan aktivitas Masuknya cairan ke dalam membrane sitoplasma Serta berfungsi sebagai reseptor bakteri ofat dan bakteri olisin Kemudian ada lapisan peptidoglycan Merupakan komponen utama dinding sel bakteri Yang bersifat kaku dan bertanggung jawab Untuk menjaga integritas sel Serta menentukan budutnya Kemudian ada periplasmik atau periplasma Merupakan komponen yang terdapat di antara membrane dalam Dan membrane luar dari membrane sel bakteri Kemudian ada inner membrane atau membrane dalam Kemudian ada membrane sitoplasma Membran yang terdiri dari senyawa fosfolipid Serta protein yang bersifat selektif permeable Atau dapat dilewati oleh zat-zat tertentu Membran sitoplasma ini berfungsi untuk mengerahkan Pertukaran zat yang berada di dalam sel Dengan zat yang berada di luar sel Dan juga melapisi sitoplasma Membran luar pada bakteri ini terdiri atas Lipoprotein, fosfolipid, protein membran Dan lipopolisakarida Dinding sel salmonella tipi 20%-nya dibentuk oleh lapisan lipoprotein Sementara itu Lapisan fosfolipid dan lipopolisakarida Membentuk 80% dinding sel bakteri salmonella tipi Lalu, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, salmonella tipi merupakan bakteri gram negatif Atau bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet Selaktu proses perwarnaan gram Sehingga akan berwarna merah Bila diamati dengan mikroskop Kemudian, bakteri ini berbentuk batang Tidak memiliki spora Bergerak dengan flagel peritrik Atau bakteri yang memiliki flagela Di seluruh permukaan dinding sel Atau permukaan tubuhnya Bakteri ini juga bersifat intraseluler fakultatif Atau bakteri yang mudah difagocytosis Tetapi tidak dapat dihancurkan oleh sistem fagocytosis Bakteri ini juga bersifat anaerob fakultatif Yang artinya bakteri yang dapat hidup dengan baik Baik itu dengan oksigen atau tanpa oksigen Ukurannya berkisar 103,5 mikrometer Kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer Besarnya koloni rata-rata 2 sampai 4 milimeter Bakteri ini tahan terhadap selamit Dan natrium dioksikolat Yang dapat membunuh bakteri enderik lain Menghasilkan endotoksin dan protein infasin Memiliki antigen somatik Antigen flagel dengan dua fase dan antigen kapsul Kemudian penyakit apa sih yang bisa didimbulkan oleh bakteri salmonella tipi? Masih banyak orang yang mengira bakteri salmonella tipi hanya menjadi penyebab penyakit tifus Namun ternyata infeksi yang disebabkan bakteri ini bukan itu saja Masih ada lagi yang perlu kamu tahu Dan ini sama berbahayanya dengan penyakit tifus Yaitu salmonellosis atau infeksi salmonella Terjadinya penularan salmonella tipi pada manusia yaitu secara jalur fekal oral Sebagian besar akibat kontaminasi makanan atau minuman yang tercemar Nah terus apa aja gejala, faktor risiko, dan komplikasi infeksi bakteri salmonella tipi ini? Masa inkubasi bakteri berlangsung dari beberapa jam hingga 2 hari Sebagian besar infeksi salmonella dapat diklasifikasikan sebagai flu perut atau gastroenteritis Gejalanya termasuk mual, muntah, keram perut, diare, demam, panas dingin, dan sakit kepala Gejalanya berlangsung hingga 10 hari Meski perlu waktu beberapa bulan hingga usus kembali normal Kemudian faktor risiko penularan infeksi ini termasuk melakukan perjalanan jarak jauh Karena kontaminasi dan penularan umum terjadi di negara berkembang dengan sanitasi yang buruk Orang-orang yang memelihara hewan, misalnya burung, juga bisa memicu terjadinya kontaminasi Risiko yang sama tingginya juga dapat terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit terhadang khusus Dan masalah imunitas tubuh Sementara itu, komplikasi yang mungkin terjadi adalah Dehidrasi, bakteria mia, dan artitris reaktif atau sindrom Reuters Yang mengacu pada iritasi mata, nyiri sendi, dan bong air kecil yang menyakitkan Lalu, bagaimana tindakan penjagaan agar tidak terkena infeksi bakteri ini? Yang pertama, penting untuk menghindari paparan dan resiko penyakit tifas serta salmonellosis Penjagaan ini dilakukan terutama ketika menyiapkan makanan dan melakukan perawatan untuk anak yang masih bayi Masak makanan secara menyeluruh, hindari konsumsi bahan makanan mentah, dan pastikan cuci buah dan sayur hingga bersih sebelum dikonsumsi Cuci tangan juga selalu setiap kamu selesai beraktifitas, usai menggunakan toilet dan sebelum makan Hal ini penting, karena penyebaran bakteri juga bisa terjadi melalui tangan yang kotor setelah beraktifitas Maka, pastikan kamu membiasakan untuk selalu hidup besi dan sehat ya Jadi, jangan pernah abaikan infeksi bakteri salmonellosis Karena kontaminasinya tidak hanya menyebabkan penyakit tifas, tapi juga salmonellosis Jika kamu masih merasa membutuhkan banyak informasi mengenai penyakit ini Kamu jangan ragu untuk langsung bertanya pada dokter So, sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai bakteri salmonellosis Stay safe and stay healthy ya, healthy people Jangan lupa like dan subscribe ya Wassalamualaikum Wr Wb